Pemirsa meskipun libur luparan telah usai, namun lonjakan penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal masih terlihat ramai. Hal ini dibenarkan langsung oleh sejumlah agen pelayaran kapal speedboat yang ada di pelabuhan kota Kuala Tunggal. Hingga Rabu 17 April 2024, suasana di sejumlah pelabuhan kapal speedboat masih terpantau ramai. Sebab sebagai masyarakat memilih kembali pulang setelah leparan hapes tujuh, karena setelah leparan membuat para pemudik yang pulang tidak terlalu berdesakan, sehingga momen pada setelah leparan atau hapes tujuh leparan dianggap merupakan momen yang tepat. Hal ini seperti diungkapkan salah satu penumpang kapal speedboat dari pelabuhan LLASDP Basri. Ia memilih untuk kembali pulang dari kampung halaman pada hari Rabu 17 April ini. Sementara sejumlah agen kapal speedboat di pelabuhan LLASDP mengatakan, sejak hapes tujuh leparan hingga saat ini, Rabu 17 April, loncengkan penumpang harus balik dari pelabuhan LLASDP terpantau ramai. Bahkan penumpang yang tiba maupun datang dari pelabuhan LLASDP cukup ramai dan lancar. Selain itu, armada kapal speedboat tetap standby melayani penumpang berbagai tujuan antar kabupaten dalam provinsi. Dari hari ini, aktivitas pelabuhan ini, kalau untuk penumpang yang ke Guntung Pulau Burung yang ramai hari ini. Karena besok sudah masuk kerja kalau hari ini yang paling ramai untuk Pulau Burung sama Guntung. Itu rata-rata orang yang kerja di Petun juga ya? Ya, disambung. Disambung ya. Makanya kan ramai. Ramai. Hari ini agak ramai ya? Ramai. Kita sekali berangkat berapa nih? Kami ada empat. Berarti penuh semua? Penuh semua. Mungkin berapa hari ke depan bakal seperti ini atau tidak nih? Apa hari ini? Mungkin tidak lagi lah. Kalau untuk ongkos? Ongkos tetap lah. Berarti agak ramai lah ya? Ya, ya. Dari data Dinas Perhubungan Tanja Parat, aktivitas kedatangan dan keberangkatan penumpang kapal speedboat, selama pelayanan terpadu selama leparan atau hingga hapes tujuh leparan kemarin, sekitar 3.646 penumpang arus balik dari sejumlah pelabuhan kapal speedboat yang ada di kota Kuala Tunggal. Surya Kurniawan, Jek TV, Laporkan.